Hai guys saat ini saya berada di kriya lebah desa wisata Toksono Gorobudur disinilah tempat penangkaran lebah madu dan madu yang dihasilkan diproses disini menjadi madu murni inilah tempat penangkaran lebah akan jalan-jalan ke sana guys ikuti saya ini sebagai edwisata banyak penguncung naik VW wisata atau jeep kesini ketika saya datang tanpa VW baru saja pergi meninggalkan tempat ini suhu di tempat ini sejuk karena di dekat bukit menoreh angin semilir sejuk di tempat ini guys nah kebetulan disana ada onernya saya akan bincang-bincang sebentar ikuti saya Halo gimana kabarnya baik di kelas berapa ini kelas 3 SMP gimana di Candirejo kan kondisi semakin membaik gimana pengunjungnya pengunjungnya Alhamdulillah semakin hari semakin bertambah ya terus semakin bebas itu kan yang penting tetap semangat saya saat datang kesini lihat banyak VW baru saja meninggalkan tempat ini juga ya memang mereka berkunjung kesini jadi edukasi cara pembelajaran gimana ternak lebah cara panen madu seperti apa jenis lebahnya itu ada apa aja terus nektar apa yang di konsumsi oleh mereka rata-rata disini itu jadi mereka penasaran berarti ada beberapa jenis madu itu apa aja madunya banyak ada madu kaliandra madu mangga madu rambutan madu kelengkeng kalau madu mah banyak tergantung nektar apa yang dicerap oleh lebah itu nah kes ada 4 unit VW datang ke geria lebah terima kasih selamat menikmati muncul tempat klik para you aku menyaksikan ke geria laut saya kutub chick masih di gengk nyisipin lebah madunya madunya bukan lebahnya ya hahaha kalau nyisipin lebahnya ya nah bebirnya bisa membeli mbak yu ini ada rombongan VW lagi datang membawa rombongan dari mana nih saya bawa rombongan dari Dinas Pariwisata Bandung sudah kemana saja kalau dah tadi dari makan siang di semesta area ini baru trip pertama ke Ria Lebah semesta Risto yang di desa-desanya betul di sana yang punya Pak Ian itu ya betul di niat ibadah supaya berkah untuk semuanya terima kasih mbak iya sama-sama terima kasih adik di pegunungan menore kalau melihat keseratan atau pengurian ya itu banyak warga di sana menanam pohon kaliandra ini tujuan utamanya adalah untuk makan tenang kambing hitam wadaunya ya tapi karena berbunga kami ikut napping kita manfaatkan gitu ya baik saya buka lebahnya dalam satu koloni lebah ini satu koloni ya satu kotak ini itu terdiri dari tiga jenis lebah yang masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri salah satunya yang pertama adalah Queen B atau Ratu Lebah tugasnya bertelur ya Ratu Lebah kalau bertelur kawin dengan pejantan itu akan menghasilkan lebah pekerja tapi lebah pekerja ini betina semua dan bisa bertelur Nah kalau kawan dengan lebah pejantan lebah betina itu akan menjadi lebah jantan hadirnya jadi bedanya itu lebah pekerja kalau dikawin dengan lebah jantan akan menghasilkan lebah jantan lebah jantan kalau kawin dengan ratu hasilnya apa ayo 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 saya angkat lebahnya selain madu karena kalau lepah pasti hasilnya madu ya karena ini adalah lebah pekerja yang dihasilkan jadi di dalam ratu kotak ini lebahnya dibagi lagi ada lebah ratu lebah jantan dan lebah betina untuk lebah ratu juga dari nekta yang dihasilkan oleh bunga sama-sama dihasilkan oleh bunga tapi kalau tinggal matu itu dari diktarnya daerah tapi kalau polen dari sepul tarinya ya tapi yang menjadikan satu kalau ia menjadikan satu kalau ia menjadikan satu yang lain adalah lilin lebah biasanya otomatik ya ada juga namanya Hani apa Hani Hai Hani pun kalau mau kawin lagi kalau kalau ini hanibi ya hanibi itu cara matu sarang bahasa-bahasa jawanya matu sarang bahasa misalnya jadi matu yang masih di dalam sarangnya dan sarangnya masih dalam kondisi muda belum pernah ditelurin oleh lebah ratu itu saja liputan saya di kriya lebah desa wisata Tocongel berobudur salam pariwisata berkelanjutan selalu ngopi ingat ngopi ingat wisata pw borobudur selamat menjadikan mu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton